Badai Laut Selatan Jilid 13 Kau, kau pura-pura tidak tahu tanda tanya. Pura-pura lupa? Serendah inikah budimu? Benarkah engkau begini, begini, pengecut pujo menjadi makin heran, akan tetapi lapun merasa tak senang disebut pengecut dan rendah budi. Roro Luhito. Hati-hatilah engkau dengan kata-katamu. Aku tidak akan mengingkari semua perbuatanku dan aku sama sekali bukanlah seorang pengecut yang rendah budi. Memang benar, sepuluh tahun yang lalu aku telah menyerbu gedung ayahmu, melukai ayahmu dan membunuh beberapa orang pengawal. Kemudian aku telah menculik istri dan putera kakakmu. Tidak ku sangkal bahwa aku kemudian telah meninggalkan istri kakakmu di Guha Siluman dan mim bawa lari putera kakakmu. Nah, aku tidak menyangkal semua perbuatanku. Habis, kau mau apa? Hendak mim balos dendam akan tetapi pengakuan pujo ini sama sekali tidak memuaskan hati Roro Luhito, bahkan mim buat ia makin marah. Hampir berteriak ia ketika berkata, bagus. Hanya itukah yang kau lakukan? Mengapa engkau tidak menyebut-nyebut perbuatan yang kau lakukan terhadap aku perbuatan yang kulakukan terhadapmu pujo mengingat-ingat, lalu tertawa. Ahaha, ketika engkau ikut mengeroyoku? Dan kau terguling roboh? Hanya untuk perbuatan itu saja engkau mencari-cariku sampai 10 tahun pujo makin terheran-heran, apalagi ketika teringat betapa sikap wanita ini tadi amat mesrami manggilnya, sama sekali bukan sikap seorang yang hendak menuntut balas atas kekalahannya. Hanya dahulu kini pandang mata Roro Luhito seperti mengeluarkan api saking marahnya. Pujo, engkau tidak mengaku tentang perbuatanmu dalam, dalam, bilikku tanda tanya pujo tertegun. Wanita ini tidak main-main agaknya. Akan tetapi, ia tak pernah merasa melakukan sesuatu dalam biliknya. Ia mengingat-ingat keras akan tetapi tidak menemui jawaban. Gilakah wanita ini? Sayang kalau gila, wanita begini manis. Ia mengjeleng kepala. Aku tidak pernah memasuki bilikmu keparat. Kalau kau menyangkal, berarti kau harus mampus di tanganku. Roro Luhito mengeluarkan pekik menyeramkan, seperti bukan pekik seorang manusia, lebih mirip pekik seekor monyet betina. Akan tetapi terjangannya hebat sekali, tubuhnya sudah menyerbu ke depan, kedua tangan mencengkeram, kedua kaki menendang, cepat dan dasyat seperti topan mengamuk. Ha-ha-iit pujo terkejut sekali dan mengeluarkan teriakan ini sambil cepat mengelak dan menggunakan tangannya menangkis. Alangkah kagetnya ketika lengannya bertemu dengan tangan Roro Luhito, ia merasa hawa panas menyambar dari tangan itu. Serangan wanita ini tak boleh dipandang ringan. Di lain pihak Roro Luhito juga terkejut karena tubuhnya terpental ke belakang ketika lengannya ditangkis. Memang Roro Luhito yang sekarang berbeda dengan Putri Adipati selo penangkep 10 tahun yang lalu. Ia telah digembleng oleh gurunya, Hersi Telomoyo dan menerima banyak ilmu. Bukan sembelarang ilmu. Aji Sosro Satwo, seribu binatang, dan kapi di biomim buat ia menjat'i kuat dan tangkas, memiliki tenaga mujijat yang timbul dari hawa sakti di dalam tubuh yang sudah dapat dihimpunnya. Namun, menghadapi Pujo ia kalah latihan dan kalah tenaga. Melihat dengan gerakan yang amat sigap dan cepat wanita itu sudah hendak menerjangnya lagi, Pujo cepat mengangkat tangan dan berkata, Eh ha ha, stop. Stop dulu mau bicara apalagi Roro Luhito mim bentak marah, akan tetapi sepasang matanya yang bening berair. Roro Luhito, sikapmu mim buat orang penasaran dan tidak mengerti. Kalau kau marah dan hendak mim balasku karena perbuatanku seperti yang telah ku ceritakan tadi, yaitu menculik keponakanmu, melukai ayahmu, mengalahkan kau dan mim bunuh beberapa orang pengawal ketika aku menyerbu selo penangkep, aku dapat menerimanya dan tidak akan menjadi penasaran. Akan tetapi, kau menuduhku milakukan sesuatu terhadapmu di dalam bilikmu. Nanti dulu Pujo menghindar dari sebuah serangan kilat. Dengarkan dulu. Sungguh mati aku tidak mengerti apa yang kau maksudkan. Perbuatan apakah itu tentu saja amat sukar bagi seorang gadis seperti Roro Luhito untuk menceritakan peristiwa 10 tahun yang lalu, pada malam hari di dalam biliknya yang gelap ia menganggap bahwa Pujo ini berpura-pura saja, atau agaknya sengaja hendak mim bikin dia malu dan hendak mim maka es adia yang mengadakan pengakuan. Hal ini mim buat kemarahannya meluap-luap dan ia segera menerjang setelah mim mentak. Boleh saja kau pura-pura tidak tahu. Akan tetapi engkau atau aku harus mati untuk menebus peristiwa Jahanam itu kembali. Tanpa mim beri kesempatan kepada lawan untuk banyak bicara, Roro Luhito sudah meneerjang laki dengan gerakan yang amat cepat, secepat monyet melompat, dan bukan hanya tangan kirinya yang mencengkeram ke arah muka lawan mengarah kedua mata, akan tetapi juga tangan kanannya yang sudah mencabut cundrik itu menghantam ke arah dada dengan tusukan kilat. Bukan main heratnya serangan ini, dilakukan selagi tubuhnya masih mencelat di atas udara. Pujo benar-benar kaget. Sepuluh tahun yang lalu pernah ia menghadapi gadis ini ketika ia dikeroyok di kadipaten selo penangkep, akan tetapi tidaklah sehebat ini gerakan gadis itu. Gerakannya sekarang selain tangkas dan kuat, juga amat aneh, seperti gerakan seekor binatang buas. Dalam keheranannya, Pujo berlaku hati-hati. Cepat ia menggerakkan tubuh miring ke kanan untuk menghindarkan diri daripada cengkeramen tangan lawan. Adapun tusukan cundrik itu terpaksa ia tangkis dengan tamparan jari-jari yang menggunakan aji petit nogo. Plak aduh tanda seru cundrik itu terlepas dari tangan Roro Luhito yang merasa betapa tangan kanannya seakan-akan remuk semua tulangnya dan menjadi lumpuh. Ia terguling roboh ke atas pasir, akan tetapi cepat sekali ia sudah meloncat dan tiba-tiba tangan, kirinya menyambar. Pujo berusaha mengelakakan tetapi karena serangan wanita yang sudah ia robohkan itu benar-benar sama sekali tidak pernah diduganya, sebagian dari pasir yang disebarkan oleh Roro Luhito itu mengenai matanya. Pujo mengeluh, kedua matanya pedas dipejamkan dan ia terhuyung ke belakang. Roro Luhito tidak menyianyikan kesempatan ini dan kakinya menendang, tepat mengenai dada Pujo yang terjengkang ke belakang dan jatuh terbanting ke atas pasir. Roro Luhito yang sudah meluap kemarahannya itu menubruk, dengan maksud menghabiskan nyawa lawannya dengan pukulan-pukulan maut. Tentu saja Pujo juga maklum akan bahaya ini, biarpun kedua matanya untuk sementara tak dapat ia buka, namun telinganya dapat menangkap sambaran tubuh dan tangan Roro Luhito yang menubruknya. Ia menggulingkan tubuh ke kiri sehingga tubrukan Roro Luhito mengenai tempat kosong dan Pujo yang tahu bahaya iti dengan metu masih terpejam cepat meringkusnya dan memegang kedua tangannya. Lepaskan setan keparat, lepaskan Roro Luhito menjerit-jerit dan bergumulah kedua orang itu di atas pasir yang halus. Karena kemarahannya, Roro Luhito menjat iganas dan buas dan dalam usahanya membebaskan kedua pergelangan tangannya yang terpegang rat-rat oleh tangan Pujo, ia meronta-ronta, bahkan lalu menggigit. Karena Pujo masih meram dan mereka bergumul tak teratur dalam ilmu perkelahian lagi, maka pipi kiri Pujo tergigit. Aduh! Aduh duduh! Lepaskan! Eh! Kok menggigit? Saking sakitnya Pujo mengaduh-aduh dan cepat ia mengerahkan tenaganya melemparkan tubuh Roro Luhito ke depan, lalu cepat meloncat berdiri. Untung, rasa pedas pada matanya Mim buat air matanya bercucuran dan air metu inilah yang mencuci dan Mim bawa keluar pasir yang Mim mesuki matanya sehingga pada saat itu Pujo sudah mampu Mim buka matu kirinya. Beruk tubuh Roro Luhito terlempar dan terbanting keras. Untung bahwa tempat itu adalah posisir laut yang banyak pasirnya sehingga terbanting sekeras itu hanya terasa pedas dan agak jaram bagian pinggulnya. Roro Luhito menyumpah Nye Umpah ketika bangkit sambil mengelus pinggulnya. Juga Pujo menyumpah Nye Umpah ketika merabah pipi kirinya yang berdarah. Kini ia berhasil pulami Mim buka matu kanannya kedua matanya merah dan masih berair, akan tetapi sudah terbebas dari pasir. Mereka kini berdiri berhadapan, dalam jarak 3 meter, saling pandang, penuh kemewahan. Kau, perempuan. Liar Pujo. Mimaki. Timbul kemarahannya. Dan kau, laki-laki pengecut Roro Luhito balas Mimaki, juga marah sekali karena hatinya telah dikecewakan. Sama sekali tak disangkanya bahwa Pujo menyangkal perbuatannya 10 tahun yang lalu, perbuatan yang disangkanya benar-benar berlandaskan cinta kasih seperti yang dibisikannya 10 tahun yang lalu. Betapa kecewa hatinya kini. 10 tahun ia mengharap-harapkan pertemuan ini, mengharapkan penerimaan Pujo dengan hati gembira dan perasaan bahagia, mengharapkan dapat menjadi istri Pujo, selain untuk menebus Aib juga untuk milaksanakan hasrat hatinya yang mencinta. Siapa kira, Pujo selain menyangkal, juga Mimakinya dan kini bahkan Mimlawan dan mengalahkannya. Rasa kecewa Mim buat ia menjadi nekat dan kini hanya ada satu harapan di hatinya, yaitu membunuh laki-laki yang ia cinta dan yang mengecewakan hatinya ini, kemudian Mim bunuh diri sendiri. Roro Luhito yang sudah nekat itu lalu menerjang maju lagi sambil mengeluarkan pekek yang melengking teinggi seperti pekek tantangan marah seekor monyet betina yang diganggu anaknya. Ia telah mengeluarkan semua ajinya yang ia peroleh dari gurunya, Resit Lomoyo. Mendengar pekek yang mengiringi aji sosel satwa ini, semua binatang buas di dalam hutan tentu akan lari tunggang-langgang. Seekor harimau yang liar sekalipun akan lari bersembunyi mendengar pekek ini. Tubuh Roro Luhito Mi lompat ke depan, kaki tangannya Mi lakukan serangan bertubi-tubi yang sifatnya liar ganas, namun juga amat berbahaya Pujo Maklum bahwa wanita ini tak boleh dipandang er ingan. Maka ia pun lalu mengerahkan ajinya, aji bayu tantra yang Mi buat tubuhnya ringan laksana kapas gesit laksana burung serikatan, juga ia mengerahkan aji petit Nogo ke dalam sepuluh jari tangannya. Biarpun ia sama sekali tidak mempunyai niat mempunuh wanita ini, namun tanpa aji petit Nogo, agaknya tidak akan mudah baginya untuk mengatasi kedasyatan serangan Roro Luhito. Bukan main cepatnya gerakan kedua orang itu. Ketika Roro Luhito menerjang dan menyerang bertubi-tubi dan Pujo mengelak kesana kemari mengandalkan ilmunya bayu tantra, lenyaplah kedua orang itu, yang tampak hanya bayangan mereka berkelebatan dan kadang-kadang bergumum menjat is satu. Ketika mendapat kesempatan menangkis, Pujo Mi pergunakan jari tangannya untuk dikipatkan ke arah lengan Roro Luhito. Akan tetapi wanita ini pun bukanlah seorang wanita biasa. Ia cukup cerdik dan maklum bahwa lawannya Mi miliki jari-jari tangan yang kuat dan mengeluarkan hawa panas yang bukan main, maka setiap kali Pujo menangkis, ia selalu menarik kembali tangannya untuk diganti dengan pukulan lain yang lebih berbahaya dan yang kecepatannya tak mungkin dapat ditangkis kecuali hanya dihilangkan secara cepat pula. Gerakan Roro Luhito selain cepat juga aneh dan bertubi-tubi. Kadang-kadang kelihatan seperti gesitnya seekor kera, kadang-kadang seperti menyembarnya seekor burung ngelang, atau seperti ganasnya harimau menerkam. Memang ilmu silat sosial satwa ini, sesuai dengan namanya yang berarti seribu binatang, mengambil inti sari daripada gerakan bermaca-maca em binatang hutan. Repot juga Pujo menghadapi ilmu silat yang aneh itu. Untung ia menang kuat dan tubuhnya kebal, kalau tidak, ia bisa kalah oleh lawannya. Belum pernah ia berhasil menangkis, malah sudah tiga kali ia kena tendangan dan pukulan yang cukup membuat matanya berkunang, akan tetapi tidak cukup kuat untuk membuatnya roboh. Kembali karena bingung menghadapi serangan Roro Luhito yang gayanya berputaran seperti lagak seekor ayam jago, lambung kirinya kena di jalur, yaitu ditendang dengan gaya seperti seekor ayam jago meneladung, menendang. Ngek terasa juga kali ini. Lambungnya kena di gajul keras sekali. Sejenak Pujo terengah, akan tetapi gerakan Roro Luhito yang menendang sambil meloncat itu membuat rambutnya yang panjang terurai ke depan. Pujo tidak mau menyanyiakan kesempatan baik ini. Tangan kirinya meraih dan rambut panjang itu dapat dijambaknya dan ditarik sehingga tubuh Roro Luhito terhuyung. Atau ia menjerit-jerit. Kesakitan. Lepaskan. Curang kau titik. Akan tetapi Pujo yang masih mulas perutnya karena lambungnya di gajul tadi, sudah menempar dengan tangannya, ke arah tengkuk. Plak tidak keras tamparan itu, namun karena jari tangannya masih mengandung hawa sakti Aji Petit Nogo, cukup membuat tubuh Roro Luhito terpelanting dan tak dapat bangun kembali. Wanita itu merintih-rintih dan memegangi tengkuknya yang rasanya seperti patah-patah. He si keparat Pujo. Kau tidak menerimanya dengan baik-baik malah berani merobohkannya. Aku tidak terima terdengar suara keras, sesosok bayangan melesat dan menyambar ke arah kepala Pujo. Pujo dari atas Pujo terkejut sekali, cepat ia menggerakkan kaki, tubuh ditekuk ke bawah sehingga kakinya lurus dengan tanah. Cepat sekali gerakannya mengelak ini, karena ia tahu akan kehebatan serangan dari atas. Maka ia menggunakan jurus kelit kemuban tolo, berselimut tanah. Akan tetapi sungguh tak disangkanya dan amat mengejutkan hatinya karena sungguhpun serangan pertama itu dapat ia lakan. Akan tetapi secara aneh sekali kaki penyerang itu dapat menyeleweng dan mendupak, menendang, pundaknya dengan kecepatan yang tak mungkin ia lakan lagi. Selain terkejut, juga Pujo merasa nyeri pundaknya. Tendangan itu tidak mengenai secara tepat, namun cukup mim bikin nyeri, tanda bahwa ini telah menggunakan tenaga hebat yang keluar dari hawa sakti. Pujo mim banting diri ke kiri terus bergulingan untuk mengindarkan diri dari serangan susulan, kemudian ia melompat dan mim balikan tubuh dengar sigap dan siap dengan kuda-kuda yang jik kuat. Baru sekarang ia dapat melihat lawannya. Kiranya lawannya adalah seorang kakek yang sudah putih semua rambutnya, akan tetapi kakek itu mukanya buruk sekali, dahinya nonong, matanya cekung, hidungnya pesek, dagunya menonjol ke depan. Muka seekor monyet. Dan sungguhpun kaki dan tangannya tidak berbulu seperti seekor monyet, akan tetapi karena kulitnya agak putih dan rambutnya sudah putih semua, kakek ini benar-benar mirip dengan seekor kerep putih berpakaian. Kakek yang aneh ini dengar gerakan yang aneh sekali telah menghampiri Roro Luhito dan beberapa kal mengurut-urut tengkuk gadis itu dan seketika Roro Luhito dapat bangkit kembali. Bapak Resi, dia menyangkal, malah menyerangku kata Roro Luhito dengan sikap dan suara manja. Harap Bapak Resi suka mim bunuh dia untuk membalas sakit yang ia datangkan kepada diriku. Jangan khawatir, muridku yang denok. Heh, Pujo, kau laki-laki pengecut, berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Kau telah mim perkosa muridku, akan tetapi dia bersedia mim maafkan perbuatanmu bahkan ingin berswita, menghamba, kepadamu, menerama sekalipun menjadi istrimu yang kedua. Akan tetapi engkau tidak hanya menyangkal perbuatanmu yang rendah, malah telah merobohkannya. Aku Resi Telomoyo tidak suka bermusuhan dengan orang muda, akan tetapi sekali ini apa boleh buat, karena mertuamu Resi Bergowo tidak ada, aku sendirilah mengakan mim beri hajaran kepadamu kalau saja tidak sedang menghadapi keadaan yang gawat dan berbahaya, juga kalau saja Pujo tidak sedemikian terkejutnya mendengar ya didakwa mim perkosa Roro Luhito, tentu Pujo takkan dapat menahan ketawanya menyaksikan sikap kakek itu yang sambil bicara panjang lebar tiada hentinya menggaruk-garuk kepala, punggung atau berbokongnya, persis tingkah laku seekor monyet. Akan tetapi ia terlampau kaget dan dengan muka merah ia berkata, Resi adalah gelar bagi seorang pertapa yang sidik paninggal, tajam pandangan, dan tidak hanya mendengarkan fitnah setiap. Aku tidak pernah merasa melakukan perbuatan serendah itu, bagaimana aku dapat mim pertanggung jawabkannya Jahanam Keparat. Kalau kau tidak melakukan kekejian itu, apa perlunya aku mencari Musa MPAI 10 tahun? Apa perlunya aku minggat dari Kadipaten? Kau mima NG manusia rendah, pengecut yang selain mendatangkan aib dengan keji juga telah menculik kakak ipar dan keponakanku saking marahnya pujo sampai tak dapat menjawab dan saat itu dipergunakan oleh Resi Telomoyo yang memang wataknya keras itu untuk menerjangnya lagi. Seperti juga Roroluhito tadi, dalam penyerangannya ini kakek itu mengeluarkan suara geraman seperti seekor monyet jantan. Akan tetapi sepak terjangnya jauh berbeda dengan muridnya. Kakek ini jauh lebih hampuh gerakannya dan kedua tangan kakinya mendatangkan angin bersiutan tanda bahwa tenaga yang ia keluarkan mengandung hawa sakti yang dasyat. Pujo juga marah, menganggap kakek ini keterlaluan, menjatuhkan tangan besi tanpa pemeriksaan lebih dulu. Ia bergerak dengan Aji Bayu Tantra, demikian cepatnya ia bergerak sampai tubuhnya lenyap menjadi bayangan berkelebatan, dan dengan pengerahan tenaga ia menerjang, kadang-kadang dengan Aji Gelap Musti, kadang-kadang dengan Aji Petit Nogo yang ampuh. Wah-wah, kau hebat! Orang muda kakek itu sambil menghindar ke sana kemari dengan sigapnya Mi Muji. Dengan kecepatan dan gerakan aneh, kakek itu meloncat-loncat dan Mi bingungkan Pujo. Tadi menghadapi Roro Luhito saja ia sudah bingung dan beberapa kali kena dipukul. Apalagi sekarang. Hanya bedanya, kalau tadi menghadapi Roro Luhito ia segan menurunkan pukulan maut, kini menghadapi kakek yang ia tahu amat sakti itu ia tidak segan-segan mengeluarkan semua ajiannya, bahkan mengerahkan tenaga mujijat yang ia latih selama ini melawan gelombang Laut Selatan. Luar biasa seru resi Telomoyo sambil menggulingkan diri di atas pasir ketika jari-jari tangan Pujo Mi Nyambar dengan Aji Petit Nogo sehingga mengeluarkan suara nyaring seperti cambuk Mi Nyambar. Sambil bergulingan kakek ini menggunakan tipu seperti yang dipergunakan Roro Luhito. Pasir berhamburan Mi Nyambar ke muka Pujo. Baiknya Pujo tadi sudah mengalami akibat tipu ini sehingga ia sudah waspada dan melihat bayangan pasir menyambar, ia sudah menutup metu dan mengelak. Namun pasir yang hanya merupakan butir-butiran kecil itu ketika Mi ngenai kulit muka dan leher, terasa seperti jarum-jarum yang runcing menusuk-nusuk. Ia kaget sekali dan baiknya Pujo dapat menyalurkan hawa sakti ke bagian yang terserang sehingga kulitnya hanya lecet-lecet saja akan tetapi pasir tidak dapat menembus. Dari ini saja sudah dapat dibayangkan betapa hebatnya tenaga dalam kakek seperti monyet itu. Orang biasa saja terkena sambaran pasir ini tentu akan tewas karena pasir itu akan terus menembus kulit daging, bahkan mungkin dapat menembus tulang, tiada ubahnya seperti peluru-peluru baja. Wah-wah, tidak kecewa kau menjadi murid tersibar gowo kembali kakek itu bicara sambil menerjang terus. Sayang kau metu keranjang dan pengekat makin marahlah Pujo. Ia mencelat ke belakang agak jauh dan tahu-tahu ia sudah mencabut kerisnya, yaitu pusaka Banuilis yang mengeluarkan cahaya hijau. Keris berlekuk sembilan ini mencorong dan hawanya seperti seekor ular hijau berbisa. Namun resi Telomoyo tidak gentar, hanya tersenyum mengejek. Haha, belum lecet kulitmu, belum patah tulangmu, sudah mengeluarkan pusaka. Hahaha resi Telomoyo. Entah perbuatan kita yang mana dan kapan yang menghasilkan akibat saat ini. Aku tidak pernah memusuhi Anda dan murid Anda, akan tetapi Andika agaknya menghendaki kematianku. Apa boleh buat, kalau Mimang hendak mengadu nyawa, silakan Pujo Mimasang kuda-kuda dengan keris pusaka di tangannya, siap untuk Mim bunuh atau dibunuh. Hahaha. Mengakui dan menyesali perbuatan sendiri Mimang merupakan perker yang paling sulit dilakukan di dunia ini. Betapapun buruk perbuatan sendiri, selalu dipandang dan dicari segi-segi kebaikannya. Aku tidak ingin Mim bunuhmu, hanya ingin Mim maksamu Mim pertanggung jawabkan perbuatanmu terhadap muridku. Hayo, kau boleh gunakan pusak kamu, orang muda. Murid sama dengan anak. Kalau guru tidak Mim bela muridnya, orang tua tidak Mim bela anaknya, habis apa gunanya menjadi guru atau orang tua? Kerahkan semua tenagamu, keluarkan semua aji kesaktianmu kalau kau mau mengenal resit Lomoyo Pujo makin mendongkol hatinya. Agaknya percuma saja bicara dengan dua orang itu. Menyangkal pun tidak akan ada gunanya karena tidak dipercaya maka ia lalu berseru. Baik, hati-hatilah, Seng Resi. Awas pusak aku ia menubruk maju dan menerjang dengan hebat. Bukan main hebatnya serangan Pujo ini. Kerisnya mi nyambar-nyambar, lenyap wujudnya berubah menjadi segulung sinar hijau. Sedangkan tangan kirinya dengan pengerahan tenaga dalam mengimbangi terjangan kerisnya dengan pukulan-pukulan jari petit Nogo. Baiknya resit Lomoyo adalah seorang pertapa sakti yang sudah tinggi sekali tingkat ilmunya. Ia seorang pemuja dan penyembah tokoh perwayangan hanuman, anuman, kerap putih yang terkenal sakti mandraguna di jaman ramayana, kerap putih yang menjadi senopati dan yang seorang diri berani menyerbu kerajaan alengka, mi mempermainkan Raja Denawa Prabu Dasamuka beserta semua prajuritnya resit Lomoyo mi miliki aji yang mi membuat tubuhnya dapat bergerak laksana terbang, ringan seperti kapas, cepat seperti halilintar menyambar, dan hawa sakti di tubuhnya sudah mencapai tingkat yang amat tinggi karena ia gentur tapa, tekun bertapa, waspada dan sakti mandraguna. Hanya sayangnya, yang ia puja adalah seorang tokoh bertubuh monyet, dan agaknya karena memang ia lebih menyayang monyet daripada manusia, maka kekasaran, kenekalan, dan kelucuhan seekor monyet menular kepadanya. Ia suka main-main, kadang-kadang kasar dan nakal. Pandang matanya yang waspada sebetulnya menyadarkan perasaannya bahwa pujo adalah seorang laki-laki yang baik dan agaknya tidak melakukan perbuatan hina terhadap muridnya. Akan tetapi ia juga merasa yakin bahwa muridnya tidak mi bohong kepadanya. Kalau disuruh mi milih, percaya yang mana, tentu saja tanpa ragu-ragu lagi ia lebih percaya muridnya. Pula, melihat orang muda itu mi miliki kesaktian tinggi juga, timbul keinginan hatinya untuk mi lawan dan mengalahkannya. Pertandingan berlangsung seru. Baru sekarang Roro Luhipto mi lihat dengan metu sendiri betapa saktinya pujo. Tahulah yakini bahwa tadi pujo sengaja banyak mengalah terhadapnya. Kalau tadi pujo seperti sekarang ini sepak terjangnya, ia harus mengakui bahwa ia takkan kuat menghadapi pujo lebih dari 20 jurus. Gurunya memang hebat. Akan tetapi agaknya mengalahkan pujo yang mi megang keris pusaka, bukan merupakan hal yang mudah. Diaem-diam ia merasa kagum kepada pujo dan mau tidak mau ia harus mengakui bahwa cinta kasih yang terpendam di hatinya bukan lenyap oleh kemarahannya, bahkan makin menjadi. Ia menghela nafas berulang-ulang saking pedih hatinya oleh penolakan dan penyangkalan pujo. Bisikan-bisikan pujo di dalam bilik dahulu. Pernyataan cintanya. Masih ternih yang di telinganya bisikan pada peristiwa di malam hari itu, 10 tahun yang lalu. Masih terasa kehangatan lengan yang merangkulnya dan masih bergema bisikan halus. Luhito, aku pujo, aku tahu, engkau suka kepadaku seperti aku mencintaimu. Dan sekarang pujo menyangkal perbuatannya itu. Berpikir begini, panas lagi hatinya, panas dan kecewa, maka menangislah ia terisak-isak sambil mendeproka, terduduk, di atas pasir. Pandang matersi telomoyo amat tajam. Biarpun ia sedang bertanding seru dengan pujo, akan tetapi ia dapat melihat muridnya yang menjatuhkan diri di atas tanah dan menangis terisak-isak dengan sedihnya. Melihat ini, kemarahannya meluap. Ia harus merobohkan pemuda ini dan memaksanya menerima muridnya sebagai istri. Tiba-tiba ia mengeluarkan pekek yang amat dasyat. Pekik yang disertai hawa sakti sedemikian hebatnya sehingga pujo sendiri hampir tergetar tubuhnya, dan menggigil tangan yang mi megang keris. Saat itu dipergunakan oleh resi telomoyo untuk menendang pergelangan tangan yang mi megang keris. Tendangan yang amat keras sehingga terlepaslah sambungan pergelangan tangan pujo. Keris pusakannya terlempar dan sebelum ia tahu apa yang terjadi, tubuhnya sudah terangkat dan terbanting di atas pasir. Matanya berkunang, kepalanya pening dan sejenak pujo tidak mampu bangun. Kakang mas pujo tanda seru jerit ini disusul berkelebatnya sesosok bayangan yang gerakannya cepat sekali. Tahu-tahu seorang wanita cantik muncul di depan resi telomoyo. Dia ini bukan lain adalah Kartikosari. Melihat suaminya menggeletak tak berdaya dan kakek yang wajahnya buruk menyeramkan berdiri di situ sedangkan seorang wanita cantik menangis tak jauh dari situ, Kartikosari langsung menerjang resi telomoyo. Resi ini tadinya terkesima karena tidak mengenal siapa wanita yang luar biasa cantiknya ini sehingga ia memandang rendah. Pukulan dari Kartikosari adalah pukulan dengan aji gelap musti, dilakukan cepat sekali karena selama waktu 10 tahun ini Kartikosari memperdalam ilmunya dan berhasil menciptakan gerakan yang diambil dari gerakan burung camar di tepi laut. Plak! Desresi telomoyo yang tidak menyangka nyangka wanita itu sedemikian hebatnya, kena ditampar lehernya dan ditonjok perutnya. Ia gelayaran, sempoyongan, jatuh terduduk dan milanggero saking herannya. Waduh, galak dan tangkasia mei muji. Kartikosari sejenak melongo juga. Pukulannya tadi adalah pukulan gelap musti dan jangankan perut seorang manusia kalau tidak pecah atau remuk isinya, batu karang sekalipun terkena hantamannya tadi akan remuk. Akan tetapi kakek aneh itu hanya jatuh terduduk, dan matanya ketat-ketip seperti orang terheran saja, sama sekali tidak seperti orang habis dipukul. Maklumlah ia bahwa kakek ini seorang sakti, maka cepat ia berlutut dekat suaminya yang sudah dapat bangun duduk. Bagaimana, kakang mas? Kau, kau terluka pujo serasa mimpi. Benar-benar kartikosari sekarang yang berada di dekatnya, memeluk pundaknya dan dengan wajah yang gelisah bertanya kalau-kalau ia terluka. Tanda kasih sayang terbayang jelas di wajahnya yang selalu dirindukannya itu. Tak dapat lagi ia menanahan hasrat hatinya. Dirangkulnya leher istrinya, dibelai dan hendak diciumnya. Kartikosari mei buang muka mengelak. Hush, orang lain mi liat tanda seru barulah pujo teringat dan sadar cepat ia menarik tubuh kartikosari bangun dan berdiri. Resi telomoyo sudah berdiri pula, mi mandang dan mi nyeringai. Hohoho, kebetulan sekali engkau isterinya? Engkau istri pujo? Kalau begitu engkau tentu putri resi bargowo. Haha, sungguh kebetulan dengarlah engkau akan kelakuan suamimu yang bagus itu. Dia telah meng... Bapak guru, dia em. Tiba-tiba Roroluhito menjerit mi loncat berdiri dan mi nubruk gurunya sambil mi nangis. Bapak guru, haruskah aku menderita malu dan terhina di depan banyak orang lain? Biarlah aku yang menghadapi pujo Roroluhito adalah seorang wanita yang beratak keras. Sebentar saja ia sudah berhasil menekan perasaannya. Matanya masih merah, akan tetapi tidak ada air matu mengalir turun. Dengan pandang mata penuh benci dan denda em. Ia mi mandang pujo, dan hanya mengerling sejenak ke arah karti kosari yang dia em dia em ia puji kecantikannya. Pujo, kau tadi bilang bahwa kau tidak mempunyai permusuhan dengan aku. Sekarang, aku minta engkau sebagai seorang ksatria jantan, sebagai laki-laki sejati, di depan istrimu, kau ceritakanlah apa yang terjadi di Kadipaten Selopenangkep 10 tahun yang lalu. Kalau kau menceritakan kesemuanya dan memang tepat, biar aku mengalah dan pergi. Akan tetapi kalau sebaliknya aku pasti akan mengadu nyawa dengan muka kangmas, siapakah dia ini dan kakek itu? Jangan takut, biarlah ku hadapi mereka karti kosari hendak mi langkah maju. Akan tetapi pujo mi megang lengannya dan berkata halus, jangan, nih mas. Urusan ini adalah urusan salah faham dan fitnah, memang harus dibikin terang agar jangan menjadi-jadi, pujo mi larang istrinya karena ia tahu bahwa biarpun karti kosari kini agaknya mimper oleh kemajuan pesat dengan ilmunya, namun belum tentu dapat mengatasi resi telomoyo yang demikian saktinya. Selain itu, ia kini percaya bahwa betul-betul laibi yang menimpa diri Roro Luhito dan bahwa dibalik peristiwa ini tentu terselip rahasia yang harus dipecahkan. Ia melangkah maju dan berdiri berhadapan dengan resi telomoyo dan Roro Luhito, terpisah 2 meter saja jauhnya. Karti kosari masih digandengnya. Kemudian ia menarik napas panjang dan berkata, Roro Luhito dan juga Pamer si telomoyo, harap suka dengarkan baik-baik penuturanku. Aku bersumpah demi kehormatanku sebagai satria kepada yang maha pamungkas, bahwa apa yang kuceritakan ini adalah yang sebenar-benarnya, tidak lebih maupun kurang daripada hal-hal yang sebenarnya terjadi. Ia menarik napas panjang, mengajak istrinya duduk di atas pasir sambil mempersilahkan kedua orang guru dan murid itu untuk duduk pula. Resi telomoyo yang memang yakin bahwa orang muda di depannya ini bukan orang jahat, segera menjatuhkan diri duduk di pasir senaknya, sedangkan Roro Luhito melihat tiga orang itu duduk, biarpun dengan ragu-ragu. Akhirnya duduk pula bersimpuh, matanya menatap wajah Kartiko Sari yang cantik dan berwibawa. Dia em-dia em-ia merasa iri betapa kedua suami istri itu bergandeng tangan dengan sikap mesra, penuh cinta kasih. Sepuluh tahun yang lalu, aku mempunyai denda em sedala em lautan terhadap wui sang jiwo, dendam yang hanya dapat diselesaikan dengan menyabung nyawa. Oleh karena denda em itu semata maka pada malam hari itu aku menyerbu katipatan selop penangkep. Maksud hatiku hendak mencari wui sang jiwo dan mim bunuhnya. Akan tetapi sayang sekali, wui sang jiwo tidak berada di kadipatan dan karena macu gelap saking besarnya rasa dendam kesumat, aku mengamuk, mim bunuh beberapa orang pengawal, melukai adipati joyo wisoso, akan tetapi akhirnya aku tertangkap. Aku tetap tidak mau mengaku dendam apa yang kurasakan terhadap wui sang jiwo. Aku disiksa dan akhirnya dihukum perapat, Oh Kartiko Sari yang belum mendengar cerita ini berseru kaget dan jari-jari tangannya yang halus mencengkeram tangan suaminya. Pujo menoleh kepadanya dan mengangguk-angguk, mengerling kepada Roro Luhito dan Resi Telomoyo lalu berkata, Lihat, istriku sendiri pun baru sekarang dapat mendengarkan ceritaku karena akibat perbuatan wisang jiwo itu telah mim buat kami suami istri berpisah pula sampai 10 tahun. Hie em 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 resi Telomoyo mi ngangguk-angguk dan menggaruk-garuk punggung serta kepalanya. Sejak tadi Kartiko Sari mim perhatikan gerak-gerik resi Telomoyo ini dan di dalam hatinya ia merasa geli dan baru sekarang ia melihat betapa kakek ini mirip benar, baik muka maupun gerak-gerik, dengan seekor kerep putih yang besar. Hukumen perapat tidak berhasil mim bunuhku dan akhirnya muncullah Joko Waneng Pati yang pada malam hari itu turun tangan dan mim buat aku tertangkap. Joko Waneng Pati murid tua guru Empu Barodokartiko Sari tercengang pujau mengangguk. Dia menjadi tamu kadipatan ketika itu dan mim bantu kadipatan sehingga aku tertangkap. Akan tetapi ketika hukum perapat dijalankan dan tidak berhasil mim bunuhku, kakang Joko Waneng Pati datang dan mim bawa aku kembali ke dalam tahanan. Ternyata dia bermaksud baik terhadap aku, mengingat kita masih saudara seperguruan. Dia mim balik terhadap kadipatan, malam itu ia mim bebaskan aku, malah dia pula yang mim bantu menculik istri wisang jiwa dan putranya, mim bantu aku keluar dari kadipatan dan setelah jauh baru dia menyuruhku cepat-cepat pergi mim bawa istri wisang jiwa dan putranya, ah, kau lakukan hal itu. Suara Kartiko Sari benar-benar mim bayangkan hati kaget dan heran. Pujau menepuk-nepuk lengan. Istrinya, menyabarkan hatinya. Karena tidak berhasil mendapatkan wisang jiwa, aku seperti kemasukan iblis saking kecewa dan marahku, maka ku culik istri dan putranya. Akan tetapi jangan salah sangka, demi Dewata yang agung, aku tidak melakukan hal-hal yang milanggar susilat terhadap wanita itu, Nimas, kemudian pujau minoleh kepada dua orang bekas lawannya. Ia melihat betapa sepasang meteorolog itu terbelalak, pandang matanya liar dan sepasang alis yang hitam kecil itu berkerut-kerut. Lalu bagaimana tanda tanya? Lalu bagaimana tanda tanya? Desakroro Luhito, dadanya yang membusung tertutup kembeng itu bergelombang turun naik, napasnya agak terengah tanda bahwa di dalam hatinya timbul perasaan yang tegang. Ku bawa mereka ke guha siluman, ku tinggalkan istri wisang jiwa di dalam guha akan tetapi ku bawa lari putranya yang selanjutnya ku jadikan muridku dan kuanggap anak sendiri. Dia Joko Wandiro tanda tanya kini Kartiko Sari yang mi megang. Lengan bertanya, suaranya gugup. Suaminya, benar. Eh, bagaimana kau bisa tahu? Nimas tanya pujau heran, menoleh kepada istrinya. Akan tetapi, sebelum Kartiko Sari menjawab, Roro Luhito sudah melompat berdiri dengan gerakan cepat. Pujo, Kartiko Sari, dan juga si Telomoyomi mandang kaget. Wajah gadis itu pucat sekali, matanya bergerak-gerak liar, hidungnya kembang kempis, dadanya terengah-engah. Pujo, Pujo, kau bersumpahlah sekali lagi, bahwa apa yang kau ceritakan semua itu tadi adalah yang sebenarnya terjadi. Aku bersumpah demi Dewata Agung dan bukannya engkau terlepas karena bantuan gurumu Resi Bargowo, kemudian gurumu mi bantumu menculik istri dan putra Kang Mas Wisang Jiwo dan engkau sendiri mi masuki, biliku? Tidakkah sama sekali? Dari mana datangnya fitnah itu? Tandatanya Pujo mi lompat berdiri, juga Kartiko Sari dan Resi Telomoyo. Mereka sama-sama menjadi tegang. Kata kakang Mas Joko Aneng Pati engkau mi masuki biliku, dan kau dibantu Resi Bargowo maka dia teidak berdaya dan, aduh jagat Dewa Batara. Taulah aku sekarang. Dialah orangnya. Dia si keparat Joko Aneng Pati, ya Dewa. Gusti Maha Agung, cabut sajalah nyawaku, Bapak Guru Tanda Seru Roluhito menubruk gurunya dan rebah pingsan dalam pelukan Resi Tehomoyo. Resi Telomoyo mi mandang Pujo bingung, bertanya. Anak Mas, apa sebenarnya yang terjadi? Pujo menggeleng kepala. Aku sendiri bingung, pamen. Bawalah dia ke pondok, dia perlu istirahat dan menenangkan perasaannya yang terguncang hebat. Kakek itu mengangguk, mi mondong tubuh muridnya dan mi bawanya mi masuki pondok Pujo. Pujo dan istrinya memandang sampai kakek itu lenyap di balik pintu pondok. Kakang Mas, jadi putrawi sang jiwokah yang bernama Jokowandiro betul, ni mas. Tadinya hendak ku didik dia agar kelakmi musuhi ayahnya sendiri. Bagaimana kau bisa tahu ah, kakang Mas, celaka. Aku khawatir sekali. Dia dan, anak kita telah lenyap, saking kagetnya Pujo mi lepaskan tangan karti kosari yang mi megang lengannya sambil melompat mundur sejauh lima meter lebih. Ih, benar-benar kaget sekali dan tadi ia mi loncat seperti menghindarkan diri dari serangan maut. Kini matanya terbelalak, kakinya bergerak lambat-lambat maju, bibirnya gemetar ketika ia bertanya, anak, anak, kita tanda tanya. Karti kosari tak dapat menahan diri lagi. Ia menjatuhkan dirinya bersimpuh di atas pasir, mengangguk-angguk sambil menangis, lalu keluar kata-katanya tersendat-sendat, ketika, kita berpisah, aku, aku sudah mengandung aku, lari dan bersembunyi ke karang racuk, mi melihara dan mendidiknya di sana. Pujo mi lompat dan menubruk istrinya, mendekapnya dan air matemim banjir di pipinya, aduh gusti, terima kasih. Nimas sari, di mana anak kita? Laki-laki atau perempuankah? Siapa namanya ku namakan dia Endang Pati Broto, pujau terharu sekali mendengar nama ini, dipandangnya wajah istrinya, lalu didekapnya kepala itu ke dadanya, diciumnya, ampunkan aku, sari kau ampunkan aku yang bermata namun tak dapat mi liat betapa engkau sesungguhnya seorang wanita sesuci-sucinya, seorang puteri yang patut menjatip toladan. Aku bodoh bebal dan pengecut. Kau ampunkan aku, Nimas, pujau lalu berlutut dan hendak meraih dan mencium jari kaki Kartikosari. Naik sedu sedang dari dada wanita itu dan cepat ia merangkul leher suaminya, melarang suaminya melakukan perbuatan itu. Jangan, kakang mas. Tak baik seorang suami merendahkan diri maca em ini. Aku tetap istrimu, aku selamanya tetap mencinta dan setia kepadamu, kakang mas. Mereka berdekapan, merasa seakan-akan diterbangkan angin, terapung-apung di angkasa raya, penuh bahagia, menemukan kembali kehilangan yang sepuluh tahun mi buat mereka merana. Di mana dia, Nimas? Di mana endang pati broto anak kakau Kartikosari tersentak kaget, lalu melepaskan diri dari pelukan. Inilah sebabnya mengapa aku datang ke sini kakang renas. Ketika beberapa hari yang lalu aku bertemu Joko Wandiro dan mendengar tentang kau, aku lari ke sini, meninggalkan Joko Wandiro dan mendaap pati broto yang kusuruh kembali ke pantai. Akan tetapi ketika aku kembali ke sana, mereka tidak ada. Mereka lenyap dan kulihat ada lima orang penjahat sudah menggeletak menjadi mayat. Aku gelisah sekali, kakang renas, entah di mana adanya mereka berdua, pujau termenung dan juga cemas, kiranya Joko Wandiro yang disuruhnya mencari kuda itu bertemu dengan Kartikosari. Pantas sampai kini belum pulang. Dan sekarang anak itu, bersama-sama anak kandungnya sendiri, mereka telah lenyap tak meninggalkan bekas. Ia bertemu istrinya akan tetapi berbareng kehilangan muridnya yang terkasih dan anak kandungnya yang belum pernah ia lihat. Pada saat itu, Hersi Telomoyo keluar dari pondok bersama Roro Luhito. Wanita itu tidak menangis laki dan wajahnya amat pucat, rambutnya kusut, matanya sayu. Ia melangkah mendekati pujau dan Kartikosari yang sudah bangkit berdiri, lalu berkata kepada pujau, kakang mas pujau, harap kau ampunkan kesalahanku yang telah menuduhmu. Aku mengerti sekarang. Joko Wanengpati yang telah melakukan hal itu kemudian menjatuhkan fitnah kepadamu. Agar tiada awan gelap lagi mengeruhkan pikiran kita, bolahkah aku mengetahui, apa yang telah dilakukan oleh kakang mas wisang jiwa maka engkau begitu mimbencenya pujau mi mandang istrinya yang juga. Menatapnya, kemudian Kartikosari yang menjawab. Dia jengroro Luhito, memang ada permusuhan antara kakakmu dengan kami suami istri. Malah beberapa hari yang lalu kami telah berhasil menangkapnya. Akan tetapi ternyata kami telah salah duga. Sungguhpun kakakmu itu pernah mimusuhi kami, akan tetapi bukan dialah orang yang sebenarnya kami cari. Kami juga telah salah duga, seperti engkau salah menduga suamiku tadi. Tidak ada urusan apa-apa lagi antara keluargamu dengan kami, dia jeng. Bahkan keponakanmu, Joko Wandiro, juga dididik baik-baik oleh suamiku, malah menjatih muridnya. Sekarang dia bersama anak kami yang kusuruh menanti di Karangracuka, telah lenyap entah kemana. Kami sedang bingung mimikirkannya dan hendak berusaha mencari Mirka, kalau begitu, kakakku pun terkena fitnah. Bagaimana kalian baru bisa tahu bahwa bukan kakang Mas Wisangjiwo yang kalian cari? Ataukah inipun rahasia Roro Luhito bertanya, yang kami cari adalah seorang laki-laki yang buntung kelingking tangan kirinya, sedangkan Wisangjiwo masih lengkap jari tangannya, buntung kelingking kirinya Roro Luhito bertanya setengah menjerit. Yang Maha Agung yang menguasai jagad. Si keparat Joko Wanengpati buntung kelingking kirinya tiba-tiba pujomi loncat dan menempar kepalanya sendiri. Ah tanda seru! Alangkah tolol aku! Benar, kelingking tangan kirinya buntung suami istri itu saling pandang, meti mereka bersinar-sinar penuh kemarahan dan hampir berbarang mereka berseru, Joko Wanengpati iblis keparat tahu aku sekarang Roro Luhito ikut bicara. Kalau kalian mencari orangnya yang melakukan fitnah terhadap Kakang Mas Wisangjiwo kepada kalian, tentulah si Joko Wanengpati. Pantas saja dia bertindak seperti ular kepala dua di Kadipaten. Dia mem bantu ayah menangkapmu, Kakang Mas Pujo, kemudian dia mem bantumu membebaskan diri dan menculik istri dan putra kakakku, kemudian dia membohongi ayah dan menyatakan bahwa kau kabur menculik serta melakukan perbuatan keji di Kadipaten atas bantuan gurumu, Resi Bargowo tobat-tobat tanda seru. Ada manusia sejahat itu. Dia hendak mengadu domba antara Resi Bargowo semuridnya dengan Kadipaten selop penangkep. Dan aku pernah bertemu dengan manusia iblis itu. Sayang yang ku cari adalah Pujo dan Resi Bargowo, kalau aku tahu dia orangnya yang bersalah, tentu sudah ku bekuk dia. Secara singkat Resi Telomoyo menceritakan pertemuan dan pertandingannya melawan Joko Wanengpati dan Cikel Aksomolo beserta pasukannya. Pujo mengangguk-angguk, tahulah aku sekarang. Pantas Gusti Patih sendiri menuduh aku dan ayah mertuaku sebagai pemberontak-pemberontak. Kiranya itulah siasat si Jahanam Joko Wanengpati. Nimas Sari, jelas sekarang siapa musuh kita. Hem, agaknya dahulu itu dia berada di sebelah dalam guha, dan dia menggunakan kesempatan munculnya Wisang Jiwo untuk melakukan perbuatan biadap mim. Mempergunakan nama Wisang Jiwo wajah Kartiko Sari menjadi merah saking malu dan marah, namun matanya mi mancarkan cahaya berapi-api. Agaknya begitulah. Pantas kau roboh olehnya ketika itu, karena kau sudah terluka. Wisang Jiwo yang sudah terluka pula agaknya tak mungkin dapat merobohkanmu bodoh kita, kita berangkat dan mencarinya titik. Akan tetapi bagaimana dengan anak kita dan muridmu? Kita harus mencarinya, kakang Mas Pujo dan kakang Bok, kalau diperkenankan, biarlah aku menemani kalian. Musuh kita ternyata sama orangnya, kata Roro Luhito. Betul, harap kalian berbaik hati menerima muridku sebagai teman. Aku sendiri akan pulang ke Telomoyo, akan tetapi kelak aku pun akan menyusul kalian ke Selonangkep. Nah, muridku Roro Luhito, baik-baiklah engkau menjaga diri. Dua orang ini boleh kau percaya sepenuhnya, mereka orang-orang baik. Kalau sudah tiba saatnya, aku akan menyusulmu, nak. Roro Luhito segera berlutut menyembah, memberi hormat dan mengaturkan selamat jalan. Demikian pula suami istri itu yang tahu bahwa kakek itu adalah seorang pertapa yang sakti dan berbudi walaupun wataknya aneh seperti monyet, segera memberi hormat. Tanpa ragu-ragu laki mereka menerama Roro Luhito sebagai teman, karena sedikit banyak terutama Pujo, merasa bersalah terhadap keluarga Wisangjiwo, bersalah telah menculik Joko Wandiro. Jelas bahwa musuh besar mereka sama orangnya bukan lain adalah Joko Wanengpati, siapa lagi kalau bukan dia? Selain bukti kelingking kiri yang buntung, juga semua sepak terjangnya di selopenangket memayangkan pengkhianatan dan penipuan untuk mengadu domba, dan ini saja sudah cukup menjadi bukti. Betapapun juga, ia tidak mau berlaku gegabah, dan potongan kelingking kering masih ia simpan. Ia akan mengukurnya dahulu dengan kelingking kiri Joko Wanengpati sebelum menjatuhkan pembalasan. Kalau sekali ini ia keliru lagi, akibatnya tentu hebat, karena Joko Wanengpati adalah Nuritua gurunya, Empu Barodo yang Sakti Mandraguna. Setelah Hersi Telomoyo pergi meninggalkan tempat itu, Kartikosari bertanya kepada Roro Luhito, Dia jeng, kalau menurut pikiranmu, kemanakah kita akan dapat mencari musuh kita Roro Luhito menundukan mukanya? Terserahlah kepada kalian, Aku hanya menurut dan titik ikut. Kepandayan ku tidak seberapa, dan aku tahu betapa saktinya musuh kita, kita harus pergi dulu mencari anak kami dan keponakanmu Joko Wandiro. Aku khawatir kalau-kalau terjadi sesuatu dengan mereka, karena aku melihat lima orang mayat penjahat di sana, begitu pun baik, aku hanya menurut saja. Kata Roro Luhito dan sekilat metunya mengerling ke arah Pujo lalu menunduk kembali. Pujo melihat ini dan teringat akan sikap gadis itu ketika mula-mula bertemu dengannya, mukanya menjati merah sekali. Ketika gadis itu menyangka dia orang yang menggagahinya, gadis ini malah mencarinya dan hendak bersuita, menghamba, kepadanya. Kini setelah tahu bahwa bukan dia orangnya, melainkan Joko Wanengpati, mengapa sikapnya berubah dan hendak mimbalos dendam kepada Joko Wanengpati penuh kebencian? Hanya satu saja jawaban yang mungkin benar, yaitu bahwa Roro Luhito ini mencintanya. Berdebar jantung Pujo sehingga mukanya menjatih merah. Timbul rasa haru dan iba yang besar di hatinya. Namun, betapa mungkin ia mengimbangi perasaan gadis itu? Ia telah menemukan kembali istrinya, satu-satunya wanita di jagad raya ini yang dicintainya sepenuh jiwa raganya. Untuk menghilangkan kecanggungan hatinya ia segera berkata, perjalanan kita jauh dan sukar, sebaiknya kita kedusun mencari tiga ekor kuda. Menunggang kuda akan lebih cepat dan tidak melelahkan, dua orang wanita itu setuju dan berangkatlah Mirka ke dusun mencari kuda. Setelah mendapatkan kuda dari penghuni dusun yang mengenal baik Pujo, berangkatlah mereka mulai dengan perjalanan yang mempunyai dua tujuan, pertama mencari Endangpati Broto dan Joko Wandiro, kedua mencari musuh besar mereka, Joko Wanengpati. Di sepanjang perjalanan, terutama di waktu malam ketika mereka mengasuh, Roro Luhito selalu bersunyi diri dan sengaja menjauh, tidak ingin mengganggu suami istri itu sungguhpun hal ini membuat hatinya makin merana. Namun Kartikosari secara bijaksana tidak mau memperlihatkan diri bermesra-mesraan dengan suaminya, betapun besar rindu dendam mereka satu sama lain. Bahkan dengan bisikan, Kartikosari menyatakan bahwa ia tetap dengan pendiriannya, yaitu tidak hendak kembali kepada suaminya. Ami menuhi kewajiban sebagai istri yang melayani suami kalau musuh besar mereka belum terbalas dan tewas di depan kakinya. Pujo sebagai seorang ksatria utama juga memaklumi perasaan istrinya ini sebagai wanita utama yang dapat menjaga harga diri, dan ia pun merasa lega kalau hal ini malah Mi murnikan cinta kasih mereka, cinta kasih yang bukan hanya berdasarkan nafsu berahi semeta, melainkan lebih mendalam. Dan selain ini, juga pembatasan mereka dalam hubungan ini menolong Roro Luhito dari keadaan tidak enak. Kita tinggalkan Pujo, Kartikosari, dan Roro Luhito yang Mi lakukan perjalanan menunggang kuda untuk mencari musuh besar mereka dan melampiaskan denda MHT yang sedalam lautan sebesar gunung Mahameru. Kita mengikuti perjalanan Endang Pati Broto, gadis cilik yang meninggalkan pulau sempu setelah Mi bunuh dua orang yang mengunjungi pulau itu. Telah diceritakan di bagi on depan betapa Endang Pati Broto berhasil Mi bunuh mereka dengan amat mudahnya karena ia Mi megang pusaka ampuh Brojo Luhu. Kemudian karena takut kepada ayangnya setelah Mi bunuh orang, pula karena hatinya tidak rela kalau harus berpisah dari keris pusaka seperti yang diperintahkan ayangnya, yaitu keris ini disuruh menyembunyikan, maka Endang lalu Mi pergunakan perahu kedua orang yang dibunuhnya itu dengan maksud menyeberang ke darat dan mencari ibunya. Sudah setahun lebih ia berpisah dari ibunya anak perempuan yang baru berusia sebelas tahun ini tidak tahu sama sekali bahwa di suatu daerah dekat pulau sempu merupakan kedung ikan hiu yang buas. Semua nelayan di daerah itu tentu saja tahu belaka akan HL ini dan mereka itu tidak berani melintasi laut Mi lalui daerah itu, yakni di sebelah timur pulau, kecuali kalau mereka menunggang perahu besar yang cukup tinggi dan kuat sehingga tidak akan dapat diganggu ikan-ikan hiu. Endang pati beroto secara kebetulan mendayung perahunya melalui daerah itu karena memang ia tadinya berlari ke pantai ujung timur di pulau itu. Demikianlah, selagi ia enak-enak mendayung dan sudah jauh meninggalkan pulau, tiba-tiba air laut di sebelah depannya bergelombang keras dan nampaklah sirip-sirip ikan hiu yang seperti layar-layar kecil meluncur cepat mengarah perahunya. Di pantai karang racuk seringkali endang melihat sirip-sirip ikan hiu dan oleh ibunya ia sudah diberitahu bahwa ikan-ikan hiu merupakan raja lautan yang amat ganas, seperti harimau di darat. Tentu saja lep iuh berbahaya daripada harimau, kata ibunya. Harimau berada di darat dan dapat kita lawan dengan kecepatan dan kekuatan, akan tetapi ikan hiu dala emair, amat sukar untuk dilawan. Maka hati-hatilah kau kalau mandi di laut, dan kini melihat banyak sekali sirip ikan hiu meluncur ke depan perahu menimbulkan air bergelombang, hati endang bergebar. Perahunya amat kecil dan melihat sirip-sirip itu, dapat diduga bahwa ikan-ikan itu lebih besar dan lebih panjang daripada perahunya. Akan tetapi pada saat itu, rasa cemasnya kalah oleh rasa heran dan kaget ketika ia melihat pemandangan yang sukar dipercaya. Jauh dari arah pantai daratan, ia melihat seorang laki-laki tua meluncur berdiri di atas air dengan jubah dikembangkan seperti layar. Mana mungkin ada manusia berlari di atas air? Ia mengecek-ucek matanya, serasa mimpi, akan tetapi ketika mim buka kembali matanya, kakek itu masih tampak. Bahkan kakek itu agaknya tertawa-tawa, karena suara gelak tawanya terbawa angin dan sampai di itelinganya. Suara terkekeh-kekeh seperti seorang anak kecil yang bergembira dan bermain-main di air. Saking heran dan kagetnya, sejenak endang lupa akan sirip-sirip ikan hiu dan tiba-tiba dayungnya terlepas dari tangannya seperti ada yang merenggutnya. Ia kaget dan meloncat berdiri. Untung ia sudah meloncat berdiri karena pada saat itu, perahunya tertumbuk dan terdorong dari bawah dengan kekuatan yang amat luar biasa sehingga perahunya itu terlempar ke atas. Tubuh endang ikut pula mencelap ke atas dan untungnya ia berlaku waspada. Menduga bahwa ikan-ikan hiu yang menjungkir balikan perahunya, di atas udara endang cepat berjungkir balik sehingga turunnya ke bawah agak mi lambat. Perahu jatuh ke ainsinyur dalam keadaan terbalik dan ia segera turun ke atas perahu terbalik itu. Di kanan kiri perahu, dekat dengan kakinya mulai tampaklah kepala ikan-ikan hiu yang besar, yang seakan-akan berlumba hendak menyambarnya. Endang pati broto merasa ngeri dan takut, akan tetapi ia tidak kehilangan akal. Di samping rasa ngeri dan takut, juga kemarahannya mi muncak dan ia cepat-cepat menghunus keris brojol wuk dari kembennya, lalu mi masang kuda-kuda di atas perahu terbalik dengan kedua lutut ditekuk rendah. Ketika kepala seekor ikan hiu muncul dekat sekali di sebelah kanan, kerisnya menyambar dan tepat menusuk kepala ikan itu. Ikan itu kelabakan, mendatangkan ombak sehingga perahunya yang terbalik itu terdorong agak jauh. Terjadilah pergulatan hebat ketika ikan yang terluka itu diserbu kawannya sendiri. Akan tetapi beberapa ekor ikan tetap saja masih mengelilingi perahu dan kini tiba-tiba sekaligus dua ekor ikan menyerbu, mengangkat kepalanya dan berusaha menyambar kaki endang pati broto. Gadis cilik ini makin marah, keris pusakannya menyambar dengan kecepatan luar biasa dan dua ekor ikan itu pun berkelepakan di dalam air dalam keadaan sekarat, lalu diserbu kawan-kawannya sehingga perut mereka pecah dan ususnya berantakan. Air di sekitar perahu menjajik kemerahan. Saking banyaknya ikan hiu yang berkeliaran di tempat itu, bangkai tiga ekor ikan korban keris pusaka brojol luuk itu sebentar saja habis dan belum memuaskan kelahapan mereka. Beberapa ekor ikan masih menyerbu perahu endang pati broto berbesar hati menyaksikan hasilnya, dan dengan gerakan yang lincah sekali ia berloncatan dari ujung kiri ke ujung kanan perahunya yang terbalik, mengayun keris pusaka brojol luuk ke kanan kiri dan setiap kali ada ikan hiu yang berani memperlihatkan kepalanya, biarpun sejauh 1-2 meter dari perahu, endang melompat ke arah kepala ikan, kedua kaki hingga pdi kepala yang miring dan kerisnya menusuk. Secepat kilat ia melompat sebelum ikan itu tenggelam, kembali ke atas perahu terbalik atau ke kepala ikan lain sambil menusukkan kerisnya. Memang gadis cilik ini sudah biasa berlatih melompat-lompat di atas bati batu karang yang menonjol di permukaan laut selatan. Maka kali ini gerakannya amat lincah dan cekatan dan sebentar saja bangkai ikan hiu yang menuhi tempat di sekeliling perahu. Dasar masih kanak-kanak, dan pula memang dasarnya endang mie miliki watak keras hati, tidak mau kalah dan suka mengumbar amarah. Melihat banyak bangkai ikan, ia menjadi makin gembira. Kini ia berloncatan, tidak hanya di atas perahu, bahkan ia mie loncat dari bangkai ke bangkai sambil mencari-cari. Kalau ada ikan hiliart pun hanya tanpakah siripnya meluncur dekat, ia akan menyerang dengan kerisnya ke sebelah depan irip. Kerisnya masuk ke dalam main sinyur dan ikan yang tertusuk keris itu pasti berkelojotan dan tewas. Akan tetapi, perut ikan tidak sama dengan perut perahu, perut ikan ini licin sekali sehingga ketika endang meloncat ke sebuah bangkai ikan, tiba-tiba ikan yang diinjaknya itu bergerak. Ternyata ikah itu belum mati dan masih berkelojotan. Tentu saja endang tak dapat mempertahankan diri di atas perut ikan yang licin tuh dan terpelesetlah ia jatuh ke dalam air. Belasan sirip ikan meluncur dari sekelilingnya, menuju ke arahnya. Ngeri juga hati endang, karena biarpun ia pandiai berenang, namun dikeliling ikan-ikan buas itu bagaimana ia mampu melawan? Wah ha ha ha, hebat, hebat, luar biasa sekali kau tiba-tiba terdengar suara ini yang keras sekali dan tahu-tahu endang merasa tubuhnya melayang ke atas. Ketika ia melihat, ternyata ia sudah berada di pondongan tangan kiri seorang laki-laki tua yang tinggi besar, bermata lebar bundar menciutkan. Teringat akan keris pusakannya yang tidak boleh kelihatan orang lain, endang cepet-cepat menyimpannya ke dalam kemben. Ia memperhatikan kakek tinggi besar yang menakutkan ini. Kulit kakek itu hitam mengkilap, rambutnya sudah penuh huban, terbungkus kain berwarna ungu kehitaman. Jenggotnya sekepal sebelah, menutupi sebagian mulutnya yang lebar. Ketika endang memperhatikan, ia dapat menduga bahwa kakek ini adalah orang yang tadi ia lihat berlari di atas air. Bahkan sekarang juga ia masih berlari di atas air. Kedua kakinya bergerak ke depan, cepat sekali dan kainnya yang dikembangkan ke kanan kiri tubuhnya, tertiup angin dari belakang merupakan layar kembar sehingga kedua kakinya amat laju bergerak ke depan. Benar-benar luar biasa sekali dan sebagai putri seorang sakti, endang pati broto dapat menduga bahwa kakek yang aneh dan berwajah menakutkan ini tentulah seorang yang luar biasa saktinya. Oleh karena ini ia membiarkan saja dirinya dipondong. Hanya saja, hatinya berdebar ketika ia mendapat, kenyataan bahwa kakek itu meluncur kemhali ke arah pulau sempu. Hwahaha, genduk bocah ayu, kau siapakah? Koma sambil diluncur cepat di atas air, menggerak-gerakan kedua kakinya, kakek itu bertanya, tangan kiri mimondong, tangan kanan mengelus-elus kepala mimijit-mijit perlahan dan merabah-rabah bentuk kepala orang. Terima kasih telah menonton!